Pemirsa PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan terus mendorong kemandirian pangan bersama para petani. Hal ini disampaikan Muhammad Mardiono saat bertemu kelompok tani di Kabupaten Batang, Hari Jambi. Muhammad Mardiono bertemu para petani di Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang, Hari Jambi. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kemandirian pangan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk kesejahteraan para petani. Program ini diantaranya menjadikan Kabupaten Batang, Hari Jambi menjadi prioritas lumbung pangan di Provinsi Jambi. Masukan, kendala, serta keluhan juga disampaikan para petani untuk diberikan solusi agar produktivitas petani meningkat. Pembangunan ini adalah merupakan senjata yang kuat dalam membentengi negeri Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kalau kita bisa memandirkan pangan ini ya, insya Allah jujur kalau apalagi kita masih surplus, negara-negara ini akan bisa juga dibalik ketergantungan dari Indonesia, bukan Indonesia yang ketergantungan suplai pangan dari negara.